bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma sholayalam Muhammadin wa ala alihi wa shabit ajmain saya doakan di hari Jumat ini sahabat-sahabat diberikan kesehatan keberkahan dan dilindungi selalu oleh Allah SWT serta dimudahkan rizkinya yang berkah, yang halalan tayyiban, dan setiap ikhtiar kita sahabat-sahabat mudah-mudahan dijadikan sebagai ladang pahala, ladang kebaikan untuk bekal kita di dunia wal akhirat sahabatku yang dimudahkan oleh Allah SWT banyak orang yang merasakan sudah ikhtiar sudah capek kesana kemari sudah jualan, sudah bisnis ini itu, tapi tidak mendapatkan hasil, yang ada malah hutang bertambah, kemudian kesulitan makin menumpuk itu ada yang salah atau gimana tidak sedikit sahabat yang berangkat pagi, pulang malam tapi tidak mendapatkan hasil bisnis ini malah ditipu orang bisnis itu malah rugi kemudian malah pengen untung, malah buntung mungkin ada yang merasakan seperti itu kita perbaiki kita lihat ke dalam diri kita lihat hubungan baik kita kepada Allah kita sudah perbaiki belum, kalau belum mari kita sama-sama kita perbaiki di hari Jumat ini yang kedua hubungan baik dengan ayah dan ibu kita adakah dalam hati kita menyakitinya adakah kita ada perhatian kepada mereka kepada beliau atau kita hanya fokus kepada diri kita sendiri hanya fokus kepada perut kita keluarga kita sedangkan ayah dan ibu kita kita biarkan begitu saja ini akan memperlambat dan menghambat rizki kita yang akan mengalir kepada kita yang ketiga kita lihat juga bagaimana sedekah dan sholawat kita bagaimana sholawat kita sudah bagus sudah banyak atau belum karena sholawat adalah satu amalan yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalan yang lain bisa ditolak bisa diterima bisa ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi sholawat tidak akan pernah ditolak pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian kalau masih belum banyak kita perbanyak sholawat kemanapun dimanapun sedang apapun kita perbanyak sholawat Allahumma sholai ala sayyidu muhammadin wa ala ala sayyidu muhammad boleh atau sholallahu ala muhammad sholallahu ala muhammad sholawat jibril boleh Atau Allah Masyarakat Muhammad wa'ala Ali Muhammad Boleh silakan Salawat yang penting banyak Bersih dari hati yang paling dalam penuh dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dalam ikhtiar kita Kesuksesan dalam ikhtiar bukan berarti harus mendapatkan uang banyak Tetapi kesehatan, ketenangan batin dan banyaknya saudara itulah rizki luar biasa Kalau uang salah satu rizki ya saja Yang keempat yang luar biasa Yang harus kita lihat dalam diri kita Bagaimana kita selama ini Ini yang paling penting ingin saya sampaikan Banyak orang bagaimana saya mau sedekah Kalau misalkan saya juga sedang kekurangan Justru kita saat kekurangan kita harus sedekah Karena kalau kita ingin sedekah Mau sedekah kalau kita sudah kaya Maka biasanya tidak akan pernah diberikan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nanti kalau sekarang susah saya sedekah Nanti kalau tembus atau kalau berhasil bisnis ini Saya akan sedekah Pasti biasanya tidak akan berhasil bisnis ini Walaupun berhasil biasanya Lupa dengan janjinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Di dalam hal sedekah ini siamatku Orang muslim ataupun bukan muslim Kalau sedekah pasti dibalas Tapi kalau orang muslim bersedekah Orang islam bersedekah Maka balasannya di dunia dan di akhirat Kalau orang muslim bersedekah Maka itu dibalasnya di dunia saja Di dunia saja Berapa banyak teman-teman kita yang bukan islam Tapi mereka sedekah Percaya banget dengan sedekah Dengan berbagi mereka semakin banyak hartanya Itu tetapi untuk di dunia saja Nah kalau orang yang tidak beriman kepada Allah Kepada hari akhir Itu percaya dengan namanya sedekah Kita harus lebih percaya dan lebih yakin Seyakin-yakinnya Supaya kita yakin bagaimana kita lakukan sahabatku Kita lakukan, kita eksen Dan selalu berpikir dan berusaha Ingin tangan di atas dibandingkan tangan di bawah Itu Ketika kita memberi itulah kebahagiaan kita Ketika kita menerima atau meminta Itulah penderitaan kita Ingat-ingat selalu katakan dalam hati Simpan dalam pesan ubari Dan sampaikan kepada anak-anak kita Kebahagiaan kita bukan pada saat menerima Tapi pada saat kita memberi Kepada makhluk Kebahagiaan kita, kesenangan kita Kesuksesan kita pada saat kita memberi Memberikan Bukan pada saat kita menerima Kehinaan pada saat kita menerima Meminta Dan bukan pada saat kita memberi Sehingga bukan berarti kita ini Berarti kapan kita memberi Jangan nunggu kaya Tapi sehari ini Berpikir selalu bagaimana memberi Bagaimana memberi Apa Memberikan Dan memberi itu Bukan hanya sekedar uang Sahabatku Bagaimana saya mau memberi uang saya Emang uang yang harus diberi Ini kata-kata yang diberi Mengatakan kebaikan itu Memberi sedekah dengan kata-kata Ilmu Punya ilmu Sedekah dengan ilmu Sampaikan ilmu yang anda baik Yang anda miliki Sampaikan kepada banyak orang Ajak orang kepada kebaikan Itu pun sedekah Kemudian kita ada orang di jalan Kita tersenyum Kita memberikan salam Kita menyapa Itu pun sedekah Itu sedekah Kemudian Ada uang Kita sedekah uang Ada makanan Kita sedekah makanan Ada baju Kita sedekah baju Apapun yang mereka butuhkan Kita berikan Itulah sedekah Dan sedekah yang lebih baik adalah Sedekah sesuatu yang kita butuhkan Dan kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan Masya Allah Itu sedekah Dasar dan akan dibalas Pasti oleh Allah SWT Jangan merasa ragu lagi Kepada Allah SWT Karena Allah SWT Tidak pernah Memberikan selain kebutuhan kita Kita Tidak minta-minta Penglihatan Tapi Allah sudah berikan Allah Kita tidak pernah minta pendengaran Tapi Allah sudah berikan kepada kita Pendengaran Tanpa kita minta Kemudian Oksigen Tanpa kita minta Allah sudah berikan kepada kita Dan sedang kita hirup saat ini Tanpa kita minta Kita bisa bicara Otak bisa berfikir Hati bisa merasa Tangan dan kaki bisa bergerak Tanpa kita minta Allah sudah berikan kepada kita Sahabatku Maka Allah SWT Memberikan sesuatu kebutuhan hidup kita Dan itu gratis Itu gratis Dan kita suka lupa Dan pada saat lupa Itulah Awal dari bencana kita Sahabatku Maka Nomor empat tadi adalah Ketika kita ingin sukses Ingin diberkahi Ingin dibanyakin rizkinya Diberkahi rizkinya Sukses dalam usahanya Ikhtiarnya Itu caranya Yang paling utama Yang keempat adalah Bagaimana kita Biar kita Memberusaha Memberi 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 Tenaga punya Tenaga yang kita beri Kata-kata yang kita punya Kata-kata yang baik Yang kita beri Kemudian Skill yang kita punya Skill kita lakukan Untuk berda'wah Untuk bermanfaat Da'wahkan Allah Da'wahkan bagi Rasulullah Dan berbuat baik kepada sesama Dengan berbagai macam cara Dengan apapun yang ada dalam diri kita Dengan kendaraan kita Dengan rumah kita Dengan baju kita Dengan ulisan kita Dengan handphone kita Itulah sedekah di hadapan Allah SWT Dan itu Ketika kita kebahagiaannya Pada saat kita memberi Maka Itulah Awal dari Keberhasilan kita Bahkan kita sudah berhasil Saat kita merasa Bahagia Saat memberi Sahabat Karena sesungguhnya Yang memberi Bukan kita Kita adalah Allah ingin memberi Ke si A Tapi bahasilahnya Lewat kita Nah itu doang Tanpa kita pun Allah akan memberi Kepada si A Tanpa lewat kita Allah akan menyembuhkan si B Tetapi Allah Kita menjadi wasilah Kesembuhan buat mereka Kita menjadi wasilah Kebahagiaan buat mereka Kita menjadi wasilah Lunas hutangnya Buat mereka Allah yang melunaskan hutangnya Bukan kita Tapi kalau lewat kita Kita akan mendapatkan Pahala yang berlipat ganda Dan akan diberkahi oleh Allah SWT Dan akan dilindungi Sodakwah akan melindungi Dari gangguan jin dan manusia Yang zolim Sedekah yang luar biasa Akan sungguh-sungguh Akan melindungi Sebagai perisai Dari Perlakuan Setan Dan iblis Dan apapun Sahabat Itu luar biasa Sedekah ini luar biasa Ditambah sholawat Masya Allah Tetapi Sholat yang wajib Kita Ayo kita perbaiki Kita perbaiki Kita perbaiki Hubungan baik sama Orang tua kita Kita perbaiki Hubungan baik Dengan tetangga kita Kita perbaiki Hubungan baik Dengan saudara kita Kita perbaiki Hubungan baik Dengan teman kita Walaupun belum pernah ketemu Tapi perbaiki Hubungan baik kita Berikan manfaat Berikan manfaat Yang kita pikirkan Ketika kita mau bergerak Kemana pun Apa yang bisa Saya lakukan Buat mereka Apa yang bisa Saya berikan Buat mereka Ketika kita berdakwah Kita seminar Kita apapun Apa yang kita Saya bisa berikan Kepada mereka Bukan apa yang Saya dapatkan Saat saya dakwah Bukan Apa yang saya harus Berikan pada saat Saya berikhtiar Apa yang bisa Saya lakukan Saat Saya berikhtiar Saat saya Berjalan Saat Saya Di mahjid Saat saya Di dunia ini Apa yang bisa Saya lakukan Ketika pertanyaan Selalu itu muncul Di dalam benar kita Dan selalu kita Lakukan Maka tidak ada Satupun kekecewaan Karena kita Tidak akan pernah Berharap kepada Makhluk Kalau sudah Berasangka seperti itu Kalau kita minta Satu-satunya Hanya kepada Allah SWT Kita berharap Hanya satu Kepada Allah SWT Kita hanya minta Tolong satu Kepada Allah SWT Kalau kepada Makhluk Gimana kita bisa Memberi 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 Apapun Bukan cuma uang Memberi apapun Manfaat apapun Manfaat yang penting Manfaat buat orang Itu adalah Sedekah bagi kita Dan itu akan Membukakan Pintu rizki Yang tidak disangka-sangka Masya Allah Boleh jadi Kita kerjanya Di tempat A Hasilnya Allah berikan hasil Di tempat B Allah berikan hasil Di tempat C Bahkan Allah berikan hasil Langsung dari langit Masya Allah Yang bentuknya Kesehatan Yang bentuknya Kesembuhan Yang bentuknya Keharmonisan Masya Allah Yang bentuknya Ketentraman jiwa Subhanallah Sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan berharap Jangan mengira Bahwa Rizki yang kita terima Itu Hak Akibat Hakikatnya Dari ihtiar kita Bukan Ihtiar kita Hanya untuk Bagaimana Allah cinta Dan melihat kita Pantas untuk Diberi hasil Nah itu aja Kita ihtiar Kita kerja Sahabat-sahabat Jadi guru Jadi tetangga kesehatan Jadi petani Jadi tukang Apapun Duaan apapun Itu bukan Mendapatkan hasil Tujuannya Tapi supaya Allah melihat kita Pantas diberi hasil Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena berapa banyak Orang yang diam saja Di rumah Dan diberikan hasil Banyak uangnya Rizkinya banyak Melimpah Tetapi dia tidak Kemana-mana Banyak gak? Banyak Para kiai Lihat sahabatku Luar biasa Tetapi kita Ikhtiar Karena Rasul Ikhtiar Kenapa kita Ikhtiar Berusaha Berdagang Karena juga Para sahabat Juga berikhtiar Berdagang Kita mengikuti Baginda Rasulullah Dan istri Rasulullah S.A.W Jadi kita Ikhtiar Maksimal Itu sudah Catatannya Pahala saja Udah itu aja Dan catatannya Allah suka Kepada kita Sudah itu saja Mau manusia Suka Mau tidak Masa bodoh Yang penting Allah S.A.W Suka Dan kita Dikatakan Sama Allah Ini pantas Aku berikan hasil Ini pantas Aku sembuhkan Kenapa Ikhtiarnya Di jalan yang benar Ikhtiar Pengobatannya Di jalan yang benar Misalkan Kalau berobat Kalau dagang Ikhtiar Dagangnya ini Benar Ini Ini gak pernah Putus asa Ini terus Istiqomah Maka Ini pantas Aku berikan Hasil Kata Allah S.A.W Masya Allah Yang penting Jangan pernah Menipu Sama orang Jangan pernah Mengambil hak Orang lain Jangan pernah Betul-betul Kita Mendustai Mengelabui Membinterin Orang lain Itu aja Penting Kalau Kalau udah Kita Menipu Orang lain Mengambil hak Orang lain Mau kita Kaya Raya pun Ya apa Bedanya Seperti Fir'aun Fir'aun Kaya Sikorun Kaya Namruz Kaya Banyak Orang-orang Kaya Tetapi Itu Kekayaannya Akibat Dari Kemurkaan Allah S.W Wata'ala Segala macam Dihalalkan Nah kita Tidak mau Seperti itu Kita ingin Diberkaya oleh Allah S.W Karena tujuan kita Bukan dunia ini Dunia ini Kendaraan kita Kereta kita Akan sedang Menuju Kita berjalan Menuju kepada Kampung kita Yang sesungguhnya Istana kita Yang sejati Yaitu surganya Allah S.W Dan sebelum ke surga Kita melewati dulu Namanya Alam Barzah Alam kubur Dan Sesudah alam kubur Kita lewati Alam masyar Sesudah alam masyar Kita akan ditimbang Baik buruk kita Sesudah alam Baik buruk kita Yomil hisab Akan melewati Sirat itu Masya Allah Dan tujuan kita Baru sampai nanti Ketika Allah Sudah tetapkan Waktunya Sahabatku Nah sekarang Kita ada di dunia Kita perbaiki Gini Hablum minallah Hablum minallah Hablum minallah Perhubungan baik Kepada Allah Hablum minallah Hubungan baik Kepada manusia Kita perbaiki Sama tetangga Masih belum akursi Kita perbaiki Sama saudara Masih gontok-gontokan Masih saling benci Biarin mereka Benci kepada kita Kita jangan benci Kepada mereka Doakan bahagia Doakan mereka Supaya Mendapatkan Hidayah dari Allah Doakan mereka Supaya bahagia Dan berhasil Dalam hidupnya Dunia Walaikiran Tidak Jangan ada kebencian Dalam batin kita Jangan ada rasa Dendam Dalam batin kita Selalu memberi 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 Manfaat Memberi Manfaat Itu kebahagiaan Kita ketika kita Melakukan sesuatu Buat orang lain Dan Allah Pasti melihat kita Kebahagiaan Bagi kita ketika Kita mengeluarkan Sesuatu Buat Agama kita Buat Bangsa Negara kita Apa yang bisa Kita lakukan Sekecil Apapun Tidak akan sia-sia Ketika kita Melakukan Kebaikan Sekecil Apapun Akan ada Catatannya Dan balasan Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Di pagi Yang mulia ini Di hari Jumat Yang berkah ini Semua sahabat-sahabat Diberkah hidupnya Dimuliakan Sisa umurnya Diberkah Rizkinya Dan Ditenangkan Batinya Dilungaskan Hutang-hutangnya Disampaikan Kebaikullah Dan diharmoniskan Rumah tangganya Serta muda-mudahan Sahabat-sahabat Diberikan Anak yang Soleh-soleh Masya Allah Dan bisnisnya Diberkah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dagangnya Diberkah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hubungan baik Suami istrinya Dirakatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan dinikmatkan Dalam bersujud Kita semua Dinikmatkan Dalam bersujud Dinikmatkan Dalam beribadah Dinikmatkan Dalam baca Al-Quran Dinikmatkan Dalam berdikir Dinikmatkan Dalam bersolawat Dinikmatkan Dalam bersedekah Allahu Akbar Itulah keindahan Dalam kehidupan kita Mudah-mudahan Sahabatku Dimanapun berada Kita bersaudara Dari dunia Hingga akhirat-akhirat Mudah-mudahan Kita bertetangga Di surga kelab Walaupun di dunia ini Kita jauh Walaupun di dunia ini Kita berjauhan Tetapi Bagi Allah Hati kita Ruh kita Tidak jauh Ruh kita dekat Sahabatku Karena alam Ruh dengan alam Ini Berbeda Kita Alam rohani Kita Itu saling mengenal Satu dengan yang lainnya Yang penting Satu sinyal Satu frekuensi Itu akan Saling mengenal Sahabatku Di dunia Apalagi di Alam barzah Nanti saling mengenal Yang penting Satu frekuensi Yaitu Ada iman Yang penting Ada kalimat itu Di dalam batin kita Dan kita Beriman kepada Allah Kepada Nabi Allah Kepada Allah Kepada para malaikatnya Kepada Rasul-Rasul Allah Kepada kitab-kitab Allah Kepada hari akhir Kepada Khodo dan Khodar Maka Kita Itu Seirama InsyaAllah Walaupun di dunia Kita berjauhan Maka mudah-mudahan Di akhirat Di surga kita Bertetanggaan Bagaimana caranya Gunakan facebook Gunakan medisos kita Untuk saling Mengenalkan kepada Allah Mengingatkan kepada Allah Saling mengingatkan Dalam kebaikan Saling mencegah Dalam keburukan Jangan sebaliknya Sahabatku Kalau kita ingin Bahagia dan Di dunia Kemudian dikumpulkan Di akhirat kelahan Mari kita sama-sama Menjadikan medisos kita Sebagai wasilah Saling mengenal Saling Menjalin Istirah terrohmi Dan saling mengingatkan Dalam kebaikan Demikian Mohon maaf Perlindungan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton